Intro Keabadian bertasbih untukku Saya uraikan lagi Bahwa mungkin kita Selama ini Memahami Bertasbih itu artinya Wiri dan bacanya Subhanallah Tetapi Tasbih itu sendiri Apa sebetulnya Sampai Allah mengatakan Yusab bihulillahi Mahfiz sama watiwama Bahwa semua Apa saja yang ada di langit Dan yang ada di bumi Semuanya bertasbih Kepada Allah Apakah pohon juga Seperti kita Subhanallah Apakah bintang juga Baca Subhanallah Mungkin bisa timbul Pertanyaan seperti itu Saya juga ada Pengalaman Pengalaman Yang sifatnya Spiritual Artinya Bisa dipersaya Juga bisa tidak Karena tidak ada Pembuktian Bahwa Ketika saya sudah Lama dan sering Di hutan Sejak diawali Sejak tahun Dapeng atau sudah Di Subang Setelah saya berlama-lama Di hutan Ternyata saya mendengar Sesuatu Jangkrik itu Bunyinya lain Yang tadinya kan Keriki 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 Kan gitu Apakah ini Halusinasi Mungkin Apakah ilusi Juga mungkin Atau mungkin Itu Dari dalam diri Saya sendiri Juga tidak mungkin Tidak usah dibahas Sebagai contoh saja Saya mendengarkannya itu Yang dulunya Keriki Keriki Ternyata Bunyinya Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah Ilalah Allahu Akbar Seperti itu Tapi itu abaikan Aja lah Saya juga Saya abaikan Bukan satu hal Yang istimewa Kok Ya kan begitu Akan tetapi Yang ingin bahas Ini Bahwa Keabadian Bertasbih Untukku Apakah Membaca Subhanallah Apakah Alam semesta Bertasbih Membaca Subhanallah Kita masih Ketahu Bahwa Sin Ba Ha Itu Dalam Bahasa Arab Sabaha Yasbahu Itu Fiil Yang Menunjukkan Gerak Yaitu Berenang Dalam Kaedah Ilmu Soroknya Setiap Fiil Yang Maknanya Adalah Haroka Masdarnya Adalah Fi'ala Jadi Sabaha Yasbahu Sibaha Falaha Yaflahu Filaha Sana'a Yasna'u Sina'a Dan seterusnya Itu ada Kaedah-kaedah Bahasanya Akan Nah Ketika Diikutkan Wajan Sabaha Menjadi Fa'ala Maka Artinya Menunjukkan Makna Berulang Ulang Artinya Terus Menerus Atau Berkali-Kali Atau Berkali-Kali Tidak 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 Ada Yang Diam Semuanya Bergerak Semuanya Berenang Di Alam Bebas Dalam Falak Ini Di Asak Rawala Ini Semuanya Berenang Semuanya Berputar Bumi Kita Itu Berputar Pada Dirinya Namanya Rotasi Kemudian Bulan Juga Mengorbit Pata Matahari Hanya Saja Ketika Bulan Temung Orbit Karena Dia Hanya Menampakkan Satu Wajah Tidak Tidak Berputar Tapi Satu Wajah Makanya Disebut Orbit Sinkron Orbit Sinkron Itu Adalah Memutarnya Bulan Ke Matahari Dan Menampakkan Satu Wajah Begini Makanya Kita Tidak Pernah Melihat Belakangnya Bulan Selain Kita Lihat Mukanya Ada Nini Towoknya Kita Nggak pernah Lihat Dan Semuanya Dengan Aturan Dan Kecepatan Yang Stabil Tidak Pernah Bergerak Bumi Berputar Juga Berapa Kali Ada Hidung Dan Tetap Kemudian Disamping Bulan Itu Mengorbit Matahari Bumi Beserta Bulannya Itu Bersama Sama Memutari Matahari Nanti Matahari Beserta Planet Planet Bawaannya Dari Venus Merkurius Bumi Kemudian Mars Jupiter Saturnus Uranus Dan Sebagainya Itu Bersama Sama Mengelilingi Matahari Matahari Beserta Tata Surya Yang Lainnya Beserta Planet Memutari Bintang Yang Lebih Beserta Terus Mengeliling Menjadi Galaksi Itulah Makanya Disebut Ini Disurat Yasin Ada Semuanya Itu Lagi Kosmologi Hasil Bahwa Kita Sendiri Bahwa Pada Akhirnya Kita Sendiri Di Dalam Tubuh Kita Sendiri Tidak Ada Sesuatu Yang Diam Semuanya Bergerak Darah Kita Mengalir 24 jam Non Stop Dipompa Oleh Jantung Ditiup Oleh Paru Paru Maksudkan Oksigen Terus Berputar Sel Sel Tubuh Kita Setiap Hari Puluhan Miliar Yang Rusak Dan Berganti Dengan Sel Yang Baru Lagi Tidak Ada Yang Diam Semuanya Bergerak Termasuk Juga Batu Batuan Sampai Katakanlah Partikel Yang Terkecil Sendiri Itu Juga Tidak Diam Partikel Yang Terkecil Dalam Fisika Partikel Partikel Atau Juga Partikel Elementar Yang Tidak Bermasa Itu Juga Tidak Diam Karena Dalam Foton Juga Ada Quark Namanya Yang Dia Berputar Dengan Kecepatan Cahaya Dan Semuanya Berputar Jadi Artinya Bahwa Proton Sendiri Itu Dia Berputar Dan Juga Elektron Elektron Yang Sekitarnya Itu Sesuai Dengan Isotopnya Itu Berputar Mengelir Proton Dan Tidak Pernah Berhenti Jadi Itu Jadi Malah Akhirnya Saya Berkesimpulan Bahwa Yang Ada Pada Diri Manusia Jauh Jauh Lebih Sophisticated Daripada Tatanan Alam Semesta Ini Karena Manusia Adalah Tajali Mahal Tajali Daripada Pertasbihan Yang Luar Biasa Ada Dalam Diri Kita Sendiri Itu Saya Kira Mungkin Tidak Bisa Diserang Itu Aja Dulu Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Aku Hanya Ingin Berbagi Kebahagiaan Dan Tidak Menggurui Siapapun Terlalu Sulit Bagiku Untuk Menyalahkan Siapapun Akan Tetapi Apabila Ada Orang Yang Ingin Mengisi Raporku Tentu Aku Sangat Gembira Sekali Dan Ku Jamin Aku Tidak Sakit Hati Sedikit